Intro Cuaca ekstrim disertai hujan lebat yang terjadi di Ponorogo, Jawa Timur Membuat badan penanggulangan bencana daerah Ponorogo atau BPBD siap siaga Bahkan pihaknya menghimbau kepada masyarakat dalam memasuki musim penghujan ini Selalu waspada agar tidak ada korban jiwa di dalam musibah bencana Inilah cuaca ekstrim disertai hujan deras yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Akibat hal ini, BPBD Kabupaten Ponorogo menghimbau kepada masyarakat agar terus waspada terutama di wilayah pegunungan Hal ini disampaikan BPBD Ponorogo sebab pada tahun 2018 silam Sudah banyak terjadi musibah seperti angin puting beliung dan longsor Bahkan di tahun 2018 lalu, angin kencang sudah terjadi sebanyak 11 kali yang tersebar di seluruh di wilayah kecamatan yang ada di Ponorogo Sedangkan untuk tahun 2019 ini, wilayah Ponorogo yang terdampak angin kencang ada 9 kecamatan Yakni wilayah kecamatan Soko dan kecamatan Sukorejo yang membuat beberapa pepohonan tumbang dan merobohkan rumah warga Dari pantauan petugas badan penanggulangan bencana daerah Ponorogo, saat ini kondisi wilayah Ponorogo terutama di kecamatan Ngebel, Pulung, dan Sawu Sangat rawan angin kencang dan longsor, bahkan BPBD sudah menghimbau warga sekitar Pohon tumbang, jangan berlindung di bawah pohon tak kala hujan teras kemudian angin Dampak kemudian disertai angin di beberapa wilayah Ponorogo ada sekitar 9 kecamatan Jadi 9 kecamatan kemarin rata-rata pohon tumbang Kemudian di 9 kecamatan ini ada beberapa yang menimpa teras, kemudian ada yang menimpa pejalan atau pengendara Di antaranya di sampung ini juga ada 2 sepeda motor, kemudian 1 kendaraan mobil, tapi tidak ada korban jiwa Kemudian di Soko ini juga 2 kandang yang juga sempat tertimpa pohon Kemudian yang lainnya pohon tumbang yang juga menutup akses jalan Tapi semuanya bisa terkondisikan dan bisa terevakuasi tadi mana Sementara BPBD menghimbau kepada warga yang tinggal di wilayah kecamatan tersebut untuk terus waspada ketika turun hujan Termasuk meminta warga mencari ke tempat yang lebih aman Sebab hingga saat ini cuaca ekstrim di wilayah Pegunangan masih terus terjadi hingga bulan Februari mendatang Dari Pono Rogo, Edi Saputra, GRTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!